selanjutnya kita beralih ke aktifa tetap Denisa Butik pada tanggal 1 Agustus 2017 membeli sebuah mesin jahit dengan harga perolehan Rp130.000.000 rupiah taksir selama dengan nilai residu Rp10.000.000 dengan menggunakan metode garis lurus maka nilai buku mesin jahit tersebut pada 31 Desember 2017 sebesar ini kita menghitung biaya penyusutan 1 Agustus sampai dengan 31 Desember itu baru berjalan 5 bulan kita hitung per tahunnya dulu jadi HP dikurangi NR per UE atau umur ekonomis Rp130.000.000 dikurangi Rp10.000.000 hasilnya Rp120.000.000 kita dibagi 8 tahun maka 1 tahunnya penyusutan Rp15.000.000 per bulannya kita bagi 12 hasilnya Rp1.250.000.000 karena ini 5 bulan kita kalikan 5 bulan x Rp1.250.000.000 hasilnya Rp6.250.000.000 ditanyakan adalah nilai buku pada akhir tahun nilai buku itu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan jadi Rp130.000.000.000 dikurangi Rp6.250.000.000 hasilnya sekian Rp123.750.000.000 jawabannya yang E jadi teman-teman harus teliti dalam menghitung berapa bulan yang menjadi beban masih aktifat tetap oke ini perbedaannya di harga perolehannya tinggal sobat akuntan hitung ya untuk penyusutannya per tahun itu Rp10.000.000.000 oke karena ini kebetulan ditanyakannya adalah beban penyusutan pada tahun 2018 jadi jangan sampai sobat akuntan terkecoh dengan pernyataan pada tanggal 1 Agustus 2017 padahal yang ditanyakan itu bulat cuma di tahun 2018 jadi langsung saja jawabannya Rp10.000.000.000.000 per tahun ini kembali ada piutang tak tertagi tanggal 1 Desember saldo akun piutang adalah Rp136.400.000.000 CKP-nya Rp2.728.000.000 metodenya tidak langsung kemudian ada saldo piutang yang dagang di akhir bulan itu Rp179.300.000.000 kemudian menetapkan CKP-nya itu 2% dari saldo piutang kita hitung perhitungan CKP-nya hasilnya Rp3.586.000.000 kemudian ternyata diketahui CKP-nya di sisi kredit itu sekian maka kita cari selisihnya maka kita cari selisihnya untuk mengetahui berapa sebesar jumlah yang harus ditambahkan di sisi kredit kita cari selisihnya hasilnya adalah Rp858.000.000 ini ada angka yang mirip usaha petakuntan harus jeli hati-hati jadi kita pilih yang A saldo CKP bertambah bertambahnya di sisi kredit sejumlah berapa? Rp858.000.000 oke jadi CKP ingat kalau bertambah itu sisi kredit masih pihutang tak tertagi ini informasinya G hanya beda di nominal kita hitung langsung perhitungannya 2% dari saldo akhirnya jangan keliru menggunakan saldo awal tapi gunakan saldo akhir ketemu Rp5.082.000.000 kemudian CKP kredit maka kita cari selisihnya selisihnya Rp396.000.000 ini juga ada angka yang mirip teman-teman harus hati-hati saldo CKP itu harus bertambah di sisi kredit Rp396.000.000 itu setelah 2 soal tentang pihutang tak tertagi semoga semakin jelas ya untuk teman-teman yang belajar secara mandiri atau secara online disini ini masih soal ketiga masih sama tentang pihutang tak tertagi oke ini hanya berbeda di tarifnya 4% kemudian oke saldo CKP nya ternyata Rp13.728.000.000 oke saldo CKP nya sekian maka kita cari selisihnya oke oke Rp11.176.000.000 lagi Rp13.728.000.000 jadi saldo CKP nya sudah terlalu banyak di neraca makanya kita harus kurangi ini berbedaannya dengan 2 soal sebelumnya ya harus dikurangi maka di sisi debit CKP sisi debit sebesar Rp25.52 oke ini perbedaannya karena ini ya faktor ini ya faktor perhitungan CKP itu lebih kecil dari saldo yang ada di neraca maka saldo yang ada di neraca ini harus dikurangi di sisi debit itu pembedanya di situ ini jawabannya ternyata sama oke beralih ke tukar tambah kendaraan pada tanggal sekian PT Kemon punya kendaraan harga perolehannya Rp200.000.000.000 sudah disusahkan kendaraan itu akan ditukar dengan kendaraan baru Rp300.000.000.000 ternyata mengeluarkan uang tunai Rp170.000.000.000 jurnal yang harus dibuat adalah nah ini yang perlu kita ingat ketika tukar tambah kendaraan langkah pertama itu munculkan akun kendaraan dengan harga baru di sisi debit ya tentu saja sudah kita munculkan berarti berarti ada kendaraan Rp300.000.000.000.000.000 kemudian kita tutup akun akumulasi penyusutan kendaraan dengan cara mendebit ini Rp64.000.000.000.000 kita debit juga kemudian akun kasnya di kredit Rp170.000.000.000 kendaraan harga lama kita tutup dengan di kredit 200 juta oke kita fokus di 4 akun ini dulu debitnya ada 364 juta totalnya kreditnya ada 370 juta berarti masih selisih 6 juta biar seimbang itu kita membutuhkan 6 juta di sisi debit kalau di sisi debit itu artinya terjadi kerugian atau nilai dari kendaraan baru itu masih belum menutup nilai buku dari kendaraan lama jadi ini kerugian jawabannya yang A ini masih ada tukar tambah kendaraan cuma nominalnya disini berbeda di pengeluaran uang tunainya langkah-langkahnya sama cuma disini kondisinya sepertinya laba kalau sebelumnya tadi rugi yang perlu kita ingat poin 5 ini ya 1 sampai 4 sama poin 5 ini yang perlu kita ingat jika laba maka laba tersebut tidak diakui tetapi dikurangkan dengan harga kendaraan baru ini karena pilihan gandanya gak lengkap ke bawah ya kita hitung sendiri laba diperoleh dari ini 300 ditambah 64 dikurangi 200 ditambah 150 maka harusnya ada laba 14 juta karena laba kalau aktifasi jenis itu tidak diakui maka laba dikurangkan dengan harga kendaraan baru ini jurnal yang tepat mungkin ada di pilihan C, D, atau E misalkan teman-teman pahami jadi kendaraan baru itu yang harusnya 300 juta kita cukup menuliskan 300 juta kurangi 14 juta yaitu 286 juta rupiah ini sesuai prinsip tadi di awal nomor 5 prinsip laba yang tidak diakui jika pertukarannya sejenis ini yang perlu sobat akuntan ingat oke kita lanjutkan ya itu untuk soal pembahasan simulasinya ya kita lanjutkan berikutnya tentang soal UNBK terima kasih selamat menikmati